Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adi Stilarasati Saudara informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa kilang minyak di wilayah Cilacap, Jawa Tengah terbakar pada pukul 19.20 waktu Indonesia bagian barat malam tadi dan saat ini upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh internal Pertamina Saudara yang Anda saksikan ini adalah visual di mana satu tangki kilang minyak milik Pertamina di wilayah Cilacap, Jawa Tengah terbakar pada pukul 19.20 waktu Indonesia bagian barat saat ini Pertamina tengah berupaya maksimal untuk melakukan pemadaman kebakaran tangki di area kilang Cilacap informasi yang kami dapatkan tangki yang terbakar berisi produk Pertalite Saudara dan hingga saat ini pihak Pertamina belum mengetahui secara pasti penyebab peristiwa kebakaran sementara itu Saudara Area Manager Communication Relations Corporate Social Responsibility PT Pertamina Pertamina menyatakan bahwa pasokan untuk Pertalite dan juga LPG ke wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta dalam kondisi aman pasca insiden kebakaran di salah satu tangki kilang minyak di wilayah Cilacap, Jawa Tengah Pihak Pertamina memastikan kilang Pertamina di Cilacap yang terbakar terjadi pada satu tangki Saat ini pihak Pertamina sedang menangani untuk bisa memadamkan peristiwa kebakaran dan berikut pernyataan Korporat Sekretari PT. Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya kepada Anda Bisa diceritakan terkait dengan kebakaran tangki kilang minyak ini apa yang Anda ketahui dan mungkin bisa dibagikan kepada kita semua Pak? Ya, jadi tadi kami mendapatkan informasi sekitar pukul 19.20 terjadi kebakaran di salah satu tangki ya berisi produk Pertalite ya Jadi mohon diketahui bahwa yang terbakar adalah salah satu tangki bukan hilang ya Saat ini kami belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi pemerintah kebakaran Untuk upaya pemadaman sendiri sedang dilakukan secara ofensif dengan menggunakan high capacity foam monitor ya kepada tangki yang terbakar dan untuk mencegah terluasnya api kepada tangki yang lainnya kami melakukan penyekatan dengan melakukan peninginan dengan water sprinker untuk mencegah meramatnya kebakaran Itu mas, sementara untuk masyarakat saat ini tadi sedang dilakukan pengecekan di sekitar area kejadian untuk memastikan masyarakat dalam komis aman dan untuk masyarakat yang berlokasi area terdekat dan lokasi kami akan lakukan evakuasi untuk memindahkan masyarakat dari area yang lebih aman Oke, untuk penegasan saja Pak Sebelum kejadian kebakaran ini apakah ada aktivitas tertentu di sekitar tangki itu Pak? Untuk aktivitas sendiri kami belum tahu ya Nanti lebih lanjut kita akan ketahui karena kita sedang penanganan kebakaran yang terlebih dahulu untuk saat ini Ini lokasi tangkinya berdekatan langsung dengan lingkungan permukiman warga atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Ini posisinya ada di mana atau seberapa jauh jarak tangki ini dengan permukiman? Untuk posisi sendiri saat ini kami belum mengetahui sejauh mana dekat dengan masyarakat Namun kami lebih memastikan bahwa masyarakat terdekat dengan pengganti kami yang upayakan pengamanan dan juga akan dilakukan evakuasi lebih lanjut Oke, akan ada peninjauan atau pengecekan pastinya dan juga penanganan kebakaran Boleh dipertegas lagi Pak untuk upaya penanganan kebakarannya sendiri di lokasi di tangki kilang yang terbakar itu bagaimana Pak? Ya, jadi Pak B, upaya pemadaman dilakukan secara ofensif dengan menggunakan high capacity foam monitor pada tangki yang terbakar Sedangkan untuk tangki di sekitar kami lakukan peninginan dengan water splinter untuk mencegah merambatnya kebakaran Dipastikan hanya satu tangki yang terbakar Pak? Ya, mudah-mudahan satu tangki yang terbakar dan kami bisa melakukan pengamanan lebih lanjut dan memadamkan tangki tersebut Oke, sedikit kilas balik juga nih Pak karena pertengahan tahun ini bulan Juni lalu juga punya kejadian yang sama begitu Ada kebakaran juga dengan kawasan kilang ini begitu Apakah lokasi kebakaran saat ini sama dengan kebakarannya terjadi bulan Juni 2021 lalu Pak? Ya, tempatnya bukan di tempat yang sama ya Mas Jaraknya kira-kira berapa jauh Pak atau mungkin bloknya berbeda atau bagaimana? Berbeda, ya berbeda Oke Untuk koordinasi lebih lanjut dengan otoritas kepolisian sendiri bagaimana sejauh ini Pak? Ya, sesuai dengan prosedur tetap ya kami juga melakukan koordinasi dengan aparat keamanan ya baik kepolisian maupun TNI untuk melakukan penjagaan agar area tidak didekati oleh masyarakat Hmm Sampai jumpa di video selanjutnya